Quadratic Programming atau pemrograman kuadrat merupakan bentuk pemrograman dalam matematika yang lebih umum dari pemrograman linier yang dalam hal ini akan membawa kita pada pemrograman yang masih berfokus pada kansas konveks di mana syarat atau kendalanya adalah lebih kecil dari. Sebenarnya telah terdapat banyak solver untuk persoalan yang dapat dipecahkan oleh quadratic programming seperti misalnya kalau di Python kita bisa cari CVX, OPT, CVX, PY, Gurobi, Mosex, Kipe, Oasis, dan sebagainya. Ada Quadprog ya. Jadi dari nama-namanya sendiri kalian bisa lihat ya CVX itu konveks, OPT itu dari optimasi, P itu dari Python, kemudian Kipe itu dari quadratic programming, yang terakhir Quadprog itu quadratic programming. Jadi dari namanya sendiri kalian bisa melihat kira-kira terbaca dengan jelas batasan daripada persoalan yang dapat dipecahkan oleh solver-solver tersebut. Nah kemudian di sini dikatakan pada referensi tiga bahwa pemelogapan Quadrat memiliki berbagai aplikasi seperti pada bidang keuangan, berbagai sisi komputer, statistik, produksi bahan kimia, dan algoritma untuk menyelesaikan program takdirnya yang lebih rumit. Saya menyarankan kalau kalian ada waktu untuk melihat-lihat ya referensi yang digunakan, jadi kalian terbiasa untuk melihat bahwa sebenarnya sumber pembelajaran itu tidak hanya dari kuliah, tapi sudah ada, dan kita di kuliah cenderung hanya mengkonfirmasi atau misalnya ada tempat pertanyaan di mana mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang dalam hal ini saya lebih dulu belajar daripada kalian. Tapi secara umum bisa saja dan kemungkinan besar untuk hal-hal baru itu bisa kalian lebih advance dibandingkan dengan saya. Terdapat formula untuk quadratic programming yang kira-kira bentuknya seperti ini, jadi begitu dicari dari beberapa litera itu perumusannya kadang-kadang notasinya itu agak sedikit berbeda, saya mengutip salah satu saja yang menurut saya agak mudah untuk dicerna gitu ya. Tapi kalau kalian merasa ada formula lain yang lebih menyenangkan untuk disini, silakan saja. Nah disini contohnya bahkan ada yang menggunakan dua suku seperti ini, ada juga tiga suku mengandung suku S, tapi nanti suku S-nya tidak digunakan hanya karena berupa konsanta dan tidak. Nah disini dikatakan X adalah elemen daripada ruang real pangkat N, jadi merupakan faktor desain. Atau sebelumnya, literatur lain-lain pada kuliah sebelumnya, kita menggunakan variable desisi namanya yang memiliki n buah elemen. Nah kita membatasi diri hanya untuk saat ini yang elemennya real semua ya, makanya lambangnya adalah R ini. Terus kemudian terdapat yang lainnya adalah faktor dan matriks yang lain, jadi key itu adalah matriks N kali N, kembali N adalah elemen dari faktor X, ruang di tempat solusi ingin kita cari, kemudian R ini adalah matriks kolom yang terdiri dari satu kolom, yaitu R pangkat N dengan elemen, jadi X sama R ini bentuknya kira-kira sama, kemudian A ini adalah matriks, bukan persegi ya, lebih dikenal sebagai skinny matriks, karena umumnya M-nya jauh lebih besar daripada N, nanti kita bisa lihat dari contoh yang diberikan, kemudian B adalah kendala pertidak samaan, yang jumlahnya M, A equation ini adalah persamaan, yang jumlahnya adalah L. A ini adalah bentuknya matriks juga, tapi B ini adalah nilai atau angka yang jumlahnya adalah L. Jadi di sini kita bisa menetapkan ada sekian pertidak samaan sebagai kendala, jadi karena kita batasikan suksnya untuk konveks, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan, dan ada persamaan-persamaan yang boleh kita tetapkan untuk membatasi. Ini memang perumusan ini masih terlalu umum ya, masih terlalu umum, nah kemudian tolong diingat bahwa X ini bukan suatu variable ya, tapi adalah kumpulan variable atau lebih tepatnya adalah faktor, jadi di sini bisa ada X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah kemudian salah satu contoh yang paling sederhana penerapannya adalah L-square atau kuadrat terkecil terjemahannya. Mengakomodasi itu berlebih gitu. Jadi contohnya kalau kalian punya tiga buah data lah misalnya, kita mau pakai L-square diterapkan pada linea regresi linear, untuk tiga buah data sebenarnya kan cukup untuk persamaan pangkat tiga gitu. Jadi kalau kita ada tiga buah tidak diketahui, ada tiga persamaan, kita dapat mendapatkan semuanya sekaligus. Tapi waktu kita misalnya percobaan di lab fisika dasar atau di lab auditorium eksperian fisika, itu kita punya data banyak, padahal model persamaannya misalnya cuma cukup pangkat empat, tapi datanya ada seratus. Nah itu artinya, kalau kita hanya ingin mendapatkan polinomial pangkat empat, sebenarnya cukup empat persamaan atau cukup empat dasar saja. Nah dengan ini dikatakan bahwa problem ini merupakan problem over determined. Jadi jumlah persamaan yang diperoleh melebihi dari jumlah konsanta atau koefisien yang ingin dicari. Nah kemudian secara umum di square ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, dan kembali ingat Y ini bukan bilangan, X ini bukan bilangan, tapi dua-duanya adalah matriks. Lebih tepatnya matriks kolom yang terdiri dari satu kolom, atau biasa kita katakan sebagai faktor. Jadi kembali dituliskan, X adalah elemen dari ruang satu di meji, ruang real dengan jumlah elemennya adalah N, merupakan faktor yang tidak diketahui, dan Y adalah data yang diketahui. Faktornya M adalah jumlah data. Jadi biasa jumlah datanya jauh lebih banyak daripada yang kita perlukan. Nah dalam kondisi ini, solusinya X ini biasa tidak merupakan, tidak memberikan solusi yang unik. Jadi artinya terdapat, karena tadi terdapat lebih banyak persamaan daripada yang digatui. Nah salah satu pendekatan yang terbaik untuk mendapatkan best fit adalah dengan mendefinisikan namanya kesalahan residual atau residual error, di mana kalau kita lihat di sini, bila kita benar cara menentukannya, koefisien-koefisien yang kita dapatkan, maka Y sama dengan A kali X. Jadi di sini bisa dilihat bahwa bila kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, atau Y-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, kita dapatkan harusnya 0 sama dengan AX min Y. Padahal kenyataannya AX min Y ini tidak 0, tapi ada suatu faktor yang nilai tertentu, yang diharapkan cukup kecil, yang disebut residual. Nah, bila kita bisa mendapatkan solusi jadi X bintang, jadi kalau kita dapatkan X bintang yang benar-benar tepat, yang merupakan solusinya, maka R-nya sama dengan 0, tapi biasanya kita tidak bisa. Jadi kita mencari X bintang dengan meminimumkan R. Jadi besarnya R, normnya R ini, karena R secara umum itu adalah vektor, matriks kolom. Ini kita cari normnya, kemudian kita minimumkan. Nah, apabila kita masih bisa menggunakan cara pendekatan secara teoritis, biasanya kita cari turunannya terhadap koefisien-koefisien yang kita cari. Jadi turunan pertamanya harus 0. Tapi apabila tidak, misalnya kita gunakan cara numerik, misalnya dengan gradient descent, atau metode lainnya. Nah, salah satu contoh penerapan dari L-square adalah linear regression. Nah, ini tolong dibedakan bahwa L-square itu adalah mencari kuadrat terkecil dari suatu fungsi. Jadi, kalian harus bisa membuat fungsinya jadi fungsi kuadrat, kemudian dicari minimumnya. Nah, di sini kebetulan, untuk regression ini, nanti yang dicari adalah jarak terhadap titik, terhadap modelnya. Tapi di sini kita akan memberikan sesuatu yang lebih umum. Nah, kita sekarang masuk salah satu penerapan L-square adalah pada linear regression. Jadi, bisa juga nanti L-square ini diterapkan pada regresi tidak linear. Jadi, ada non-linear regression. Jadi, kita batasi pada linear regression. Nah, kemudian, jadi ada N buah pasangan data. Dengan N lebih besar daripada 0. Jadi, harusnya cukup banyak datanya. Kemudian, data-data ini ingin di-fitting atau disocokkan dengan kurva polinomial order 5, misalnya. Jadi, kita buat model Y sama dengan C0 tambah C1X tambah C2X kuadrat tambah C3X pangkat 3 tambah C4X pangkat 4 tambah C5X pangkat 5. Nah, tujuannya adalah cari sedemikian rupa C, J ini supaya cocok dengan data dalam artian tertentu, yaitu nilai residualnya ini kalau bisa minimum. Diharapan R-nya bisa 0. Tapi pada kenyataannya belum tentu 0. Jadi, kita cari yang minimum. Persamaan 5 ini bila dimasukkan untuk setiap data XI ya. Jadi, pertama kita masukkan X1, kita harapkan dapat Y1. Tapi karena dia tidak cocok, ada residualnya itu R1. Jadi, kita tuliskan seperti ini. Kembali seperti ini ya. Tapi sekarang kita jabarkan per elemen barisnya. Jadi, C0 tambah C1X1 C2X1 kuadrat tambah C3X1 pangkat 3 tambah C4X1 pangkat 4 tambah C5X1 pangkat 5 dikurangi Y1 sama R1. Idealnya R1 adalah 0 untuk data pertama. Jadi, disini tolong dibedakan bahwa C ini adalah koefisien polinomialnya dalam hal ini sampai 5 karena kita mendekati dengan polinomial order 5. Nah, jumlah datanya sendiri ada N. Jadi, ada N baris ya. Sampai terakhir adalah C0, C1 kali N tambah C2XN kuadrat tambah C3XN pangkat 3 tambah C4XN pangkat 4 tambah C5XN pangkat 5 dikurangi Yn sama dengan Rn. Jadi, semua ini adalah residunya. Nah, kemudian ini kita ingin susun dalam bentuk matriks. Jadi, kalian lihat disini ya. Bisa dilihat bahwa pada saat kita ingin menyusun matriks kita harus bedakan mana yang diketahui. Nah, kita sudah tahu dari beberapa kali terutama di fisika matematik. Untuk ini bisa kita tuliskan matriks C0 dikarikan X1 sampai XN atau dibalik matriks 1 X1 X2 kuadrat dan seterusnya dikalikan matriks kolom C0 sampai C5. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan itu. Nah, disini kita pilih matriks A-nya ini adalah berisikan dari datanya. Tapi, datanya sekarang X1-nya disini pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 kemudian di baris keduanya adalah data kedua untuk X atau X2 X2 pangkat 0 X2 pangkat 1 X2 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 dan pada baris terakhir adalah XN pangkat 0 XN pangkat 1 sampai XN pangkat 5. kenapa kita gunakan seperti ini karena ini sebenarnya sudah kita ketahui ya walaupun kita yang punya sebenarnya ini data ini tapi dengan data ini kita bisa pangkatkan 0 jadi angka 1 semua kita bisa pangkatkan lebih tinggi jadi kita peroleh matriks ini sebenarnya walaupun data observasi biasanya yang diperoleh hanya ini jadi ini data observasi ini data nah, ini juga data sama data nah, dua-duanya sama data nah, ini ingin dicari ini yang ingin dicari nah, ini residu ini tidak tidak perlu dicari saat ini ya jadi kita bisa lihat bahwa persamaan 6 ini ada yang ingin dicari yaitu C0 sampai C5 yang sudah kita ketahui yaitu X yang merupakan data tapi dari X ini kita bisa bikin matriks A kemudian R yang bisa dihitung sebenarnya tapi kita tidak cari untuk saat ini dan Y adalah datanya jadi data mentahnya adalah pasangan data X, I, Y, I jadi yang ini data dan ini data dua-duanya ini kita peroleh dari observasi nah, kemudian kita kembali ke sebelumnya disini dikatakan minimumkan fungsi objektif atau sesuatu fungsi yang ingin kita cari nilai maksimum atau minimumnya jadi disini untuk fungsi objektifnya kita pilih yang ini jadi kita cari R kawadatnya karena ini adalah residu nah, nomor 4 ini residual error ini atau kesalahan residual ini kalian lihat ada tanda negatif ya artinya tanda negatif ini bisa menghasilkan hasilnya itu bisa positif atau bisa negatif nah, error yang hasilnya positif atau negatif ini kalau dijumlakan hasilnya bisa kecil padahal sebenarnya error positif yang besar error negatif yang besar nah, untuk itu agar lebih pasti kita kuadratkan jadi residualnya kita kuadratkan dalam hal ini kita cari normnya kemudian kita kalikan sengah nah, angka sengah ini sebenarnya setelah beberapa saat saya coba cari konon katanya hanya tujuannya supaya pada saat ini diturunkan pangkat 2-nya ini saling menyadarkan dengan angka sengah ini sehingga diperoleh rumusan yang tidak ada lagi angka sengahnya nah, kemudian R sendiri jadi norm residual itu dicari sebenarnya dengan R tanso sekali R diakarkan ya jadi begitu dipangkatkan 2 kita proleh R tanso sekali R nah, jadi kita tahu karena ini tadinya R ini adalah ini kita ingin mencari perkalian R dengan R jadi R ini harus ditransform bentuknya jadi seperti ini ini ada angka-angkanya isinya jadi ini ditransform jadi seperti ini nah, baru bisa dikalikan jadi R transform kali R kita proleh nanti R1 kali R1 tambah R2 kali R2 tambah R3 kali R3 dan sebagainya nanti nilainya akan menjadi satu nilai jadi satu nilai skalar jadi yang kita sebut nanti di minimukan tentu nilainya harus ada nilainya berapa nah, ini nilainya nilainya adalah satu nilai jangan masih berupa faktor atau matriks R-nya tadi bentuknya sudah dituliskan adalah ini tadi bentuknya ini akibatnya kita tuliskan lagi di sini yang sebelah kiri ini ditranspose sebelah kanan tetap terus kemudian kita kalikan jadi masih ingat ya kalau kita buka kurungnya AC transpose itu adalah C transpose kali A jadi makanya ini AC dikalikan AC adalah C transpose A transpose kali AC kemudian Y yang ini adalah ada tanda sengah di luarnya minus sengah Y transpose kali AC kemudian ini dengan ini adalah sengah AC ini ditranspose dulu jadi sengah C transpose A transpose kali Y ditambah ini yang belakang ini jadi sengah kali minus kali minus plus jadi sengah J transpose Y nah suku yang tengah ini karena tadi kita ingat bahwa hasil akhirnya harus skalar dalam bentuk satu bilangan maka sudah pasti yang tengah dengan yang ini sebenarnya merupakan hal yang sama jadi kita bisa pilih bentuknya yang ini atau yang ini jadi diterima dipilih bentuk yang depan jadi ini kita rubah yang depan ini jadi bentuk seperti ini jadi bagaimana minus sengah Y transpose AC minus sengah Y transpose AC jadi kita proleh Y transpose kali AC jadi totalnya adalah tiga suku sengah J transpose AC minus Y transpose AC plus sengah YT Y transpose kali Y ini disebut termasuk dalam regresi linear linearnya bukan dari variabelnya tapi dari konsanta yang kita ingin cari jadi isilah linear ini menunjuk pada hubungan antara parameter yang diaksimasi dengan hasilnya jadi bukan dengan fungsinya jadi kita lihat disini kita gunakan fungsi polinomial tapi hubungan antara konsanta C dengan Y nya linear jadi hubungan itu yang perlu kita lakukan yang perlu kita ingat nah kemudian sudah kita dapatkan ini dioptimasi fungsi objektif harus kita minimumkan dan kita cari minimum 0 diharapkan pada saat itu errornya bisa 0 kalau tidak cukup errornya minimum jadi kita cari turunan daripada X nah kita kembali lihat bahwa dari sini X itu data Y itu data R itu suatu konsanta C ini kita tidak ketahui jadi yang kita cari jadi kita meminimumkan fungsi objektif untuk mendapatkan C jadi kenapa sekarang karena C nya adalah variable yang kita ingin ubah-ubah supaya errornya jadi kita turunkan FX nya terhadap C jadi hati-hati biasa kita menurunkan FX terhadap X C nya adalah konsanta di sini dibalik variable nya adalah C kita ingin menurunkan terhadap C sementara data yaitu X dan Y adalah konsanta karena selama kita proses melakukan optimasi datanya tidak boleh berubah jadi data di situ adalah konsanta sekarang kita turunkan ini saling kembali dari atas setengah C tanpa A tanpa A kali C minus setengah Y tanpa A C minus setengah Y tanpa terus sekali Y kita turunkan terhadap C jadi kita peroleh bagian C yang depannya jadi ini sebenarnya C kuadrat diturunkan jadi 2C nah C nya yang ini yang depannya hilang kemudian yang bawahnya juga tinggal ya tanpa SOS AC C nya diturunkan yang ini karena semuanya konsanta jadi tidak perlu untuk ini nah kemudian dari sini kita bisa pindah ruaskan suku yang kedua ini ke ruas kanan jadi kita pindahkan ke sini kemudian kita ingin memperoleh C oleh karena itu suku yang A tanpa SOS A ini harus dihilangkan atau dijadikan matrik identitas caranya dengan dikalikan inversenya jadi A tanpa SOS A diinvers dikali A tanpa SOS A jadi sebenarnya sini tujuannya ini ada kurungnya tapi tidak diberikan jadi supaya ini kali ini nanti menghasilkan matrik identitas sekali C matrik identitas sekali C sebenarnya matrik C itu sendiri pada langkah ini karena ruas kanan kita kalikan ini ruas kiri juga maaf karena ruas kiri dikalikan A tanpa SOS A kemudian diinversenya kita harus kalikan ruas kanan juga dengan A tanpa SOS A kali inversenya jadi sama-sama ruas kiri ruas kanan dikalikan bilangan yang sama dengan catatan tanpa SOS ini dan inversenya tidak nol ya namunnya kita peroleh seperti ini dan pada akhirnya kita peroleh rumusan untuk C seperti ini jadi kalian lihat bahwa ini adalah salah satu bentuk langsung walaupun kita sedang membahas optimasi ya tapi dengan cara ini kita tidak perlu literasi langsung saja kita hitung jadi kita tinggal perlu menghitung matriks A di tanpa S kali matriks A hasilnya diinversenya kemudian dikalikan matriks A yang di tanpa S dikalikan matriks Y sehingga kita peroleh X nah disini sebagai contoh jadi kalau kalian berselancar banyak contoh yang bisa dicari nah kita ingin mengambil contoh seperti yang dicantakan di atas sebagai suatu motivasi adalah mengenai regresi linier kita ambil datanya dulu kita coba buat data kemudian kita coba fit datanya memang diambil dari persamaan pangkat 3 kemudian sedikit diberikan gangguan nah dari data ini kita bisa dapatkan fungsi fittingnya adalah Y sama dengan 0,12 X pangkat 3 kurang 0,363 X pangkat 2 tambah 3,355 X tambah 0,756 ini datanya data buatan data artifisial ini persamaan fittingnya tadi nah kalau kalian tertarik kalian bisa lihat disini datanya jadi ini jadi kalian bisa lihat ini datanya nah ini adalah datanya kalian bisa salin dan kalian bisa coba jadi paling tidak pertama kali kalian coba plot di spreadsheet ya seperti Microsoft Excel atau numerik atau yang lainnya open office open office calc ya nanti kalian bisa dapatkan grafik seperti ini terus kemudian kalian fit dengan menggunakan trendline nanti kalian dapat persamaannya kira-kira seperti ini nah sekarang kita coba bagaimana sih menerapkan persamaan 12 ini dalam suatu bahasa pengrograman misalnya bahasa pengrograman phyton jadi disini kita ingin mencari C C itu adalah rumusan seperti ini matrik A di tangkos kali A di inverseskan dikali matrik A di tangkos sekali Y sementara definisinya adalah disini jadi kita lihat dulu sebelum kita sampai sana definisinya adalah ini jadi R kebetulan tidak kita perlukan jadi saya tampilkan hanya ini nah ini contoh programnya kalian bisa nanti jalankan jadi karena judulnya cukup panjang saya pakai singkatan jadi kita mau coba maaf ini ada salah ini harusnya diganti jadi disini ada quadratic programming untuk linear least square pada kasus linear regression untuk polinomian pangkat 3 jadi kita batasi polinomiannya pangkat 3 dulu nah kita akan menggunakan pustaka numerik dari python yaitu nampi jadi pertama kita import jadi python pada saat mengimport library mengizinkan library itu direpresentasikan oleh satu variable sehingga nanti apapun yang terdapat di dalam nampi ini bisa kita reference rujuk dengan menggunakan variable np ini kemudian kita buka file kita baca baris per barisnya kita simpan dalam suatu list yang python kemudian kita close jadi disini berkasnya adalah ini 0452 minus atxt yang tadi untuk mendapatkan maksudnya kalian perlu unduh dulu ya jadi kalian perlu unduh dari sini tadi kalian perlu ambil dulu datanya kemudian ini hanya untuk menampilkan bahwa berkas yang dibuka itu berkas apa kemudian kita gunakan perintah width open dari berkas yang nama filenya adalah ini sebagai f jadi kembali prinsipa pembukaan file ini kita baca baris-baris kita jadikan suatu variable namanya f nah f-nya kemudian kita mau apakan nah di f ini punya suatu baris perintah yang namanya read line jadi dia baca per baris pada baris ini terjadi proses pembacaan baris-baris nah begitu selesai dia langsung keluar disini jadi mungkin kalian ingat bahwa iterasi di python itu bloknya ditandai dengan tabulator ke dalamnya satu nah setelah selesai disini secara tidak langsung python itu akan menutup berkasnya jadi jangan kalian baca lagi di bawah ini juga cukup menarik kalau kalian kurang sadar nanti kalian bingung kenapa terjadi kesalahan saya sudah buka filenya kenapa tidak bisa saya baca lagi nah bila kalian menggunakan perintah width untuk membuka file setelah iterasinya selesai maka filenya otomatis akan ditutup nah kemudian disini saya buat list ya yang kosong di python yaitu x ada dua kurung dan untuk y juga a nya ya satu kurung nah dua kurung ini sebenarnya dari awal saya sudah ingin membuat matrix nah a ini kenapa tidak dibuat matrix karena dibuat matrixnya akan di dalam sini gitu jadi kita bisa lihat contohnya nah kemudian tadi datanya kita ingat bahwa baris pertamanya itu ada karakter x tabulator y jadi artinya data itu bukan data numerik dan itu tidak ingin kita baca jadi disini kita melakukan iterasi karena semua ini baris dibaca termasuk baris pertama yang isinya hanya huruf x dan y itu kita longkap ya jadi iterasi itu biasanya mulai dari 0 nah karena mulai dari 1 berarti baris pertama diabaikan di skip ya tidak dibaca jadi angka 1 ini jadi secara umum 4 itu mulainya dari 0 sampai selesai jadi dengan angka ini kalian bisa mulai melakukan nah kalau kalian mau melengkap baris terakhir kalian bisa lakukan seperti ini nah ini contoh kalau baris terakhir tidak dibaca gitu nah kemudian pada saat kita baca itu jadi saya coba jadi ini agak sedikit teknis tapi kadang-kadang cukup mengusingkan pada saat terhadap ditemui pesan kesalahan nah jadi kalau kalian baca per baris ini disini ada karakter tabulator disini ada karakter ganti baris jadi secara ini disini sebenarnya ada karakter T ya jadi disini ada karakter T disini ada karakter N jadi N itu mengenakan akhir baris T itu mengenakan tabulator nah agar proses konversinya bagus kita strip dulu R strip jadi di strip dari kanan itu karakter karakter akhirnya kita ambil supaya dalam baris yang kita baca sudah tidak ada lagi karakter ganti baris kemudian kita split kita bagi dua dalam bentuk list dengan tanda pemisahnya adalah karakter tabulator jadi ini kita ganti jadi karena sekarang ada dua isi itu 0 tabulator dan bilangan belakangnya sudah tidak ada lagi N ini akan dibagi ini list elemen pertama ini elemen kedua nah ini bila kalian nanti menghasilkan data yang CSV misalnya yang tidak dipisahkan oleh tabulator tapi oleh kopa bagian ini kalian ganti dengan koma nah kemudian sekarang S ini merupakan list elemen ke 0 nya adalah X atau kolom pertama elemen ke 1 nya adalah kolom kedua maaf kolom pertama itu X dan kolom kedua adalah Y kita pilih suatu jadi masukkan suatu variable XI dan YI kemudian array larik X dan Y tadi pada elemen ke 0 itu kita tambahkan XI Y nya pada elemen ke 0 kita tambahkan YI jadi 0 ini adalah apa namanya jadi disini sebenarnya ada matriks baris ya terdiri satu baris jadi kurung yang luar ini merendahkan suatu list dalam list nya kita bikin list lagi jadi kalau kita bilang sebagai matriks ini sebenarnya baris pertama jadi kita isi di baris ke 0 semua elemen karena ini lebih efisien cara seperti ini nanti setelah selesai iterasi kita akan transpose sehingga menjadi matriks kolom tapi sementara kita buat matriks baris dulu disini nah kemudian kita masuk kesini matriks A ini terdiri dari N buah baris dan kolom sejumlah polinomial order berapa nah karena kita tadi menggunakan polinomial order 3 berarti ada 3 kolom jadi kita pilih P0 itu 1 P1 itu XI P2 XI pangkat 2 P3 XI pangkat 3 nah kemudian kita buat suatu list yang merupakan sebenarnya disini adalah matriks baris jadi satu elemen baris P0 P1 P2 P3 nah kemudian kita tambahkan ke A jadi A nya awalnya kosong kemudian kita tambahkan baris pertama dulu baris pertamanya adalah ini nah setelah selesai kita keluar nah hati-hati X sama Y nya bentuknya masih seperti ini ya jadi masih bentuknya adalah hanya satu baris kita transpose jadi bentuknya jadi satu kolom jadi dengan cara ditampus nanti kita dapatkan Y nya seperti ini X nya juga seperti ini di Python kita bisa sebenarnya langsung memanipulasi menggunakan list 6P mengisyaratkan perlunya 6P array untuk bisa di operasikan dengan berbagai operator yang sudah cukup muda atau fungsi yang cukup muda jadi X yang tadinya hanya disini hanya list walaupun sudah dua dimensi kita rubah jadi NP array dulu jadi disini NP array dari X kita rubah tadinya hanya list dua dimensi jadi array dua dimensi kemudian kita transpose jadi sekarang ini sudah objeknya 6P Y juga sama pertama Y nya adalah list kita rubah jadi array terus kita transpose nah A nya ini masih list disini kita rubah dengan NP array jadi matrixnya 6P nah setelah ini dijalankan langkah-langkah ini telah membuat semua X, Y, dan A ini menjadi notasi matrix yang kira-kira seperti ini sehingga kita mudah nanti melakukan operasi ini di persamaan 12 jadi kalau kita lihat hati-hati kita pelan-pelan ya kita lihat disini saya sengaja buat supaya barisnya benar-benar satu persatu jadi disini kita perlu tanpose ya dari A dikalikan A jadi kita kan kita sudah punya A sebagai matrix sekarang kita katakan AT itu adalah tanpose dari A kemudian A tanpose kali A untuk gampangnya disingkat jadi ATA kita kalikan jadi di NAMP ada fungsi perkalian matrix matmul AT A kali A nah kemudian AT A kali A ini kita perlu inverse ada namanya lin-alk jadi AT A ini kita inverse kita isi simpannya dalam bentuk AT A inverse jadi minus satunya ini gak ada lambang di atas jadi kita pilih lambang di bawah kemudian disini adalah AT A inverse kita kalikan A lagi jadi lambangnya kita pilih lagi AT A inverse kali A sorry kali A tanpose jadi kalikan lagi perkalian dari AT A inverse kali A T nah kemudian di akhirnya adalah AT A inverse kali A T dikali Y jadi disini AT A inverse kali A T dikali Y kita dapatkan C kemudian bila perlu kita cek dimensinya supaya kita yakin memang datanya benar nah sini sekarang ini yang menunjukkan hasil jadi kita lihat Y itu karena matrix baris sorry hanya matrix kolom karena matrix kolom hanya terdiri satu kolom barisnya ada 101 A itu datanya akan ada 101 berarti ada 101 baris dengan 4 kolom 4 kolom kenapa? karena kita menggunakan kolonomial pangkat 3 jadi koefisiennya ada C0, C1, C2, C3 jadi ada 4 maksudnya ada 4 terus A selah ditanpose tadinya barisnya 101 kolomnya 4 jadi kolomnya 4 barisnya 101 nah A tanpose kali A berarti ini dikali ini 4 kali 101 dikali 101 kali 4 jadi hasilnya harus matrix 4 kali 4 nah kemudian AT A inverse diinversikan dimensinya tetap 4 kali 4 tapi isinya berubah ini tidak kita tampilkan kemudian atranpose A atranpose A diinversikan dikali atranpose jadi 4 kali 4 dikali 4 kali 100 4 kali 4 dikalikan 4 kali 101 jadi kembali jadi 4 kali 101 nah kemudian kita kalikan dengan Y yang di bawah ini terakhir kan kita kalikan Y jadi dimensinya 4 kali 101 kali 101 kali 1 kita peroleh nanti dimensinya adalah depannya ini 4 belakangnya 1 jadi 4 kali 1 nah konsantannya adalah ini kita peroleh kita keep ke bawah ini konsantannya sementara tadi hasilnya adalah ini ya menurut spreadsheet jadi kita dapatkan disini channel nya 0,75 sekian sekian disini 0,756 karena dipotong ya di suatu spreadsheet biasanya tidak disampilkan semua angka hanya dipotong kita harus ganti opsinya supaya dapat lebih lengkap C1 nya 3,3555 sekian disini 3,55 C2 nya minus 0,639 disini 0,363 dan C3 nya disini 0,012 dengan spreadsheet 0,012 disini angkanya sudah dipulatkan sampai sini kemudian kita bisa tampilkan kita bisa bandingkan jadi bukan berarti di spreadsheet itu kurang teliti tapi tidak disampilkan jadi kita lihat bahwa algoritma langkah-langkah yang disampaikan dari persamaan 12 tadi sudah bisa memberikan hasil seperti yang telah diperoleh jadi paling tidak kita yakin kode yang kita buat sudah benar berikutnya adalah kalian bisa gunakan konsanta ini untuk menggambar seperti ini sehingga didapatkan tapi karena angkanya tidak berbeda jauh hasilnya akan mirip seperti ini baik terima kasih untuk kesabarannya mendengarkan materi bagian ini sekarang kita akhiri untuk materi ini